ketemu lagi di video saya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang fotosel yang benar di samping memasang fotosel yang benar saya juga akan menjelaskan bagaimana memasang fotosel yang keliru oke, sebelum kita melanjutkan video ini silahkan anda yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini oke, terima kasih untuk pemasangan fotosel yang benar adalah arah fotosel harus berlawanan dengan arah lampu jadi tidak boleh berhadapan disini barangnya seperti ini ya ada kabel hitam, kabel putih dan kabel merah kabel hitam ini akan terhubungkan ke PLN atau ke listrik jadi rangkaiannya seperti ini ini kita pasangnya satu-satu supaya lebih jelas ini kabel hitamnya setelah itu kabel putih kabel putih ini juga kita hubungkan ke PLN atau ke jaringan jadi skemanya seperti ini anda bisa lihat kabel putih dengan kabel hitam kita hubungkan ke PLN rangkaiannya adalah ini saya jelaskan satu-satu ini ada dua kabel kabel hitam dan kabel putih ini kita sambungkan ke kepala stiker ini nanti yang akan kita hubungkan ke listrik jadi lebih supaya lebih gampang saya menjelaskan saya rangkaiannya satu-satu seperti ini setelah kabel hitam dan kabel putih kita sambungkan lalu kabel warna merah kabel warna merah ini kita hubungkan ke lampu jadi ada dua kabel lagi kabel warna merah dan kabel warna putih ini dua-duanya kita sambungkan ke lampu atau ke beban kita lihat skemanya seperti ini ya ini yang merah arah ke lampu lalu yang putih juga ke lampu rangkaian seperti ini anda bisa lihat jelas saya jelaskan dulu ini kabel merahnya kita tarik terus ke piting lampu terus kabel warna putih juga ini kita tarik ke piting lampu jadi ada dua kabel yang masuk ke piting lampu warna merah dan warna putih oke kita coba waktu saat kita coba lampunya akan menyala nanti dia akan mati sendiri setelah cahaya di sekitarnya terang dia akan mati sendiri ini dia sudah mati lalu bagaimana kondisi terang ini kita akan menghidupkan caranya adalah kita tutup sensor ini dengan kain hitam atau plastik hitam supaya sensor ini akan merasa gelap jika sensor ini merasa gelap dia akan memberi sinyal untuk menghidupkan lampu ya seperti ini saya lihatkan lagi ini saya coba tutup dengan kain hitam sudah lihat sebentar lagi dia akan menyala ya menyala lalu saya ambil lagi kain hitamnya dia akan mendapat sinar dari luar dan akan mati lagi sudah bisa lihat dia akan mati dia prosesnya perlu waktu beberapa detik ini kaya ini mati terus saya coba lagi tutup lagi dengan kain hitam dia akan menyala lagi jadi seterusnya seperti itu apabila dia menerima sinar yang cukup dari luar dia akan mematikan lampu dan apabila dia merasa gelap dia akan menghidupkan lampu jadi seperti itu cara kerja sensor ini mungkin Anda sudah bisa melihat oke untuk selanjutnya adalah pemasangan yang keliru disini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan yang keliru foto sel ini langsung terkena sinar lampu sehingga ini tidak dibenarkan coba Anda lihat apabila foto sel berhadapan langsung dengan lampu dia akan menyala dan akan mati lagi seterusnya seperti itu menyala dan mati lagi berikut adalah pemasangan yang benar foto sel membelakangi lampu sehingga tidak terkena cahaya langsung saya bisa lihatkan rangkaiannya seperti ini ini lampu tidak berhadapan dengan foto sel sehingga aman sudah bisa lihat ya lampunya menyala dan tidak berkedip-kedip lagi oke demikian terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.